bikin makanan kucing enggak di blender karena kalau di blender terlalu halus pengennya tuh enggak terlalu halus gitu loh teman-teman jadi agak besar gitu ini ikan tongkol dicampur tempe tapi tempenya dikit aja sih ikan tongkol yang gede dan ini yang digerusnya jadi nanti kita campurin airnya juga jadi kayak gini nah ini biar jadi kayak gini ya kita masukin ke sini ke tempat makannya akhirnya kita gerus lagi di sisa-sisa ikannya ini kita gerus kayak gini biar enggak terlalu halus kalau misalkan di blender terlalu halus kasian makannya nanti oke